ulti enggak ulti oke ditusuk pake akar aja menang men buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi ampas gaming store linknya ada di deskripsi kembali lagi di channel ampas gaming channel free pelahiran rajin penampungannya untuk keampasan sekarang kita ada di server 81 dan ini kita udah lama gak nengokin ya ini adalah akunnya es kacang ijo kita lama gak nengokin sekarang dia ranking berapa kan ranking 3 server ranking 3 server men ranking 3 server ya ya ampun VIP kayaknya mungkin mereka udah offline mungkin gak tau mereka udah offline gak tau mereka pensi atau dibanet aku gak ngerti ya yang pasti dia udah ranking 3 server kalau misal kalau dia bisa terus-terusan apa namanya menang di indigo dia bisa farming bisa farming karena dia gak fokus ke akun ini lagi dia gak fokus ke akun ini lagi jadi dia ada akun lain lagi akun lain lagi kemarin di kasih akun kan akun VIP dia fokus kesana oke dia jadi avatar air kayaknya nanti dia bakal jadi avatar airnya pocket incoming oke kita lihat udah sampai sejauh mana cu perkembangannya es kacang ijo walaupun dia udah gak fokus ya tapi kita lihat pokemonnya udah bintang 12 semua men ini udah bintang 12 bintang 12 venusaur bintang 12 amaura bintang 8 gyarados bintang 9 cryogonal bintang 8 arti kuno dia pakai SS terus aduh aku bingung malah mungkin dia pakai formasi oh 222 ya sekarang pakai formasinya 222 flying SS grace grace oke 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 81 dan dia cp nya udah 640 ribu ya oke kita sekarang lihat kemana arenanya arenanya di cp nya dia ranking 3 tapi arenanya ranking 4 ranking 4 cuman melawan darko sama endor wuki ini ranking 1 sama ranking 2 nya ranking 3 nya si es kacang ijo kan ini ini kayaknya 1 gue 1 union nah bener kan 1 union karena gak boleh nyerang 1 union kita serang yang atasnya cp karena gak boleh nyerang 1 union ya kita serang yang atasnya kita coba pvp apakah dia bisa tembus sampe peringkat 2 gitu tapi kayaknya gak mungkin juga ya karena ini vip eee 14 ya vip 14 vip 13 sama 14 gitu lupa aku cp aduh gak kena ya gak kena transfer cp harusnya bisa kena transfer tuh si siapa namanya skizor nya men wuh dia punya regi gigas lagi gg banget punya regi gigas lagi ini bakalan sulit ditembusnya sih bakalan sulit ini ditembusnya oke 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 walaupun nge heal nya gila gilaan tapi tetep sih bakalan kualahan bakalan kualahan bakalan kualahan lihat yang di depan itu siapa aja dialga regi gigas mew2 itu mereka semua sulit banget ditembus loh regi gigas itu super tank dialga itu delay kan dan si mew2 itu gak tau dia shield nya itu kuat banget cp dia defense nya itu termasuk gede loh si mew2 karena dia semi semi tank deh semi tank dia yakin high survival rate gitu loh oke nice kalah ya kalah juga gak kuat emang gak kuat gak bakal kuat juga sih gak bakal kuat lihat gym challenge nya dia kayaknya sama sekali gak dimainin sih ya kayaknya sama sekali oh dimainin ternyata ternyata dia udah nyampe 1 2 3 4 5 6 dia itu udah 6 ya udah 6 gila 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 oke AR nya dia nyangkut di masih di 107 gudra ya gudra itu gak boleh diserang pake sp attack jadi dia harus diserangnya pake p attack dan disini yang p attack itu kayaknya cuman si gerados kalo gak salah ntar kita cek dulu ya kita cek dulu kita cek dulu cuy kita cek dulu siapa aja yang punya skill p attack ini sp attack ya gak boleh pake ini yang ini sp attack juga gak boleh yang ini sp attack juga gak boleh gyarados jelas p attack ya p attack cryogonal kita lihat dia sp attack dan yang terakhir arti kuno sp attack dah berarti cuman bisa nyerang si gudra itu pake si siapa namanya gyarados udah selain pake gyarados dia bakalan recover ya oke gyarados taro di belakang ngamora di oke meganiumnya ini kenapa di belakang ya gak apa-apa lah meganiumnya di belakang aja ya bukannya meganium itu mendingan di depan ya karena semakin dia dipukul semakin dia recover kan oke 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 oh ternyata ada si eee selements itu masalahnya men ada si selements ya ini kenapa auto death ada si selements oke kita bunuh metagross nya dulu ya karena si gudra nya nanti harus pake ulti nya si siapa ulti nya si gyarados men sekalian sekalian bunuh si selements di belakangnya aduh kenapa belum bisa ulti oke gyarados nya baru bisa ulti berarti tetep di ronde ketiga ya si apa namanya di ronde ketiga itu di crown ya maksudku ronde besarnya ada di ronde ketiga ya di crown nya aduh langsung mati ya gara-gara selements ini emang selements nya gawat ya selements nya gawat ya harus di freeze enggak ke freeze enggak bisa di freeze ini metagross nya gak mati-mati sumpah aduh kena amaura lagi oke kena selements nya ya selements nya sulit selements nya sulit oke kita bunuh enggak bisa enggak bisa enggak bisa dibunuh dong enggak bisa dibunuh kenapa enggak bisa dibunuh karena tadi ada itu ya ada si siapa namanya ada amaura ada wall nya si amaura jadi enggak bisa enggak masuk kejok ini sih enggak bisa enggak mungkin enggak mungkin lewat sih enggak mungkin lewat men belum mungkin lewat ya dari pilihan 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 apa namanya pilihan ini ya pokemon nya yang dipakai line up nya itu enggak mungkin bisa lewat di sini sumpah ini skizor nya harus mati eh skizor nya selements nya harus mati duluan dan yang bisa pakai skizor atau palkia men skizor atau palkia men kalau enggak enggak gitu enggak bisa ini dari kalau enggak ya harus pakai itu sih chizor x-mall trash ini enggak bisa ini mati ini bakalan mati terus sampai akhir dia bakalan mati terus ya aku ini enggak gemes ya aku enggak gemes cok enggak gemes karena itu udah pasti enggak kuat udah jelas banget sih pasti enggak kuat men oke gila 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 oke 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 ini kita lihat ininya jok soldu focus band nya buat sih amaura oh pantas amaura nya taruh di depan ini gyarados oh bukan gyarados nya berarti ini oh bukan black belt nya kenapa di selements ya terus gyarados nya pakai magmarizer oke 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 soldu nya jelas meganium ya enggak mungkin enggak rune stone nya oke bener ya pakai shelter ini healing rate ini dia mau ngincer oh kenapa critical rate oh enggak dia karena masih random ya ini dia pakainya darah nambahin HP kan ini nambahin HP sama healing rate gila apakah dia enggak bisa ya dia juga enggak bakal bisa deh kayaknya jadi gym leader ya karena itu jok karena pokemon yang dia pilih sumpah pokemon yang dia pilih itu aneh masalahnya itu doang ini kita lihat ini lawan aduh lawan onyx ini lagi ini perlu demek yang gede banget perlu demek yang gede banget jadi enggak mungkin bisa ini lawan sih lawan shaymin enggak mungkin bisa sumpah ini aku ngelihat musuh-musuhnya kayak mustahil semua nah ini kayaknya mungkin ini kayaknya mungkin ini kita taruh di belakang dah kita challenge kalau ini mungkin ya kayaknya tapi di ronde pertama itu wifilnya emang gila banget di ronde pertama wifilnya gila banget karena di buff attack ya dan kalau dia nyerang meganium langsung mati ternyata pantesan pantesan oke berarti cara satu-satunya cara selamat satu-satunya cara selamat meganiumnya itu gini jok kita challenge meganiumnya taruh di sini des yang kita korbanin cryogonal kalau gini oke oke kita korbanin cryogonal aja kita korbanin cryogonal sama amaura ya kita korbanin cryogonal sama amaura oke kebuk kebukan freeze 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 des terus amauranya mati des jadi itu set selamat meganiumnya set mati oke meganiumnya di depan ya aduh ini kena kena itu jok oh enggak aku kira bakalan kena transfer ternyata enggak ya oke IC win yang mana ya yang bawah aja lah ya oke paling enggak ilang satu lah ya ilang satu wifilnya men yang penting wifilnya gak ulti itu kayaknya masih kuat deh kalau wifilnya gak ulti ini meganium masih kuat itu ya kuat tb jok masih kuat tb jok ini kena transfer kan seperti dugaanku jok kena transfer udah gak bakal gak bakal bisa ini mah nanti kita coba nanti kita coba tapi kita coba ya jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah aduh ini mau ulti lagi wifilnya yang atas ulti jok jadi kita bunuh duluan bisa enggak enggak bisa enggak bisa ya oke mati dia iceberg oke wifilnya enggak ya karena dia cuma di ronde pertama doang di ronde pertama itu wifilnya attacknya di buff gede banget oke mati cryogonalnya ya enggak mati dong aku kira aku kira cryogonalnya bakal mati kena freeze lagi tapi masih banyak kok turnnya masih banyak ya jadi ini pasti lolos turnnya masih banyak jadi pasti lolos kayaknya lolos ya semoga saja sumpah dompetnya ini gak kerasa banget pokemon pokemonnya ya oke un aduh oke 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 meganium please bertahanlah meganium oke water dragon please nice mati ya yang tengah ini kita easy win kalau enggak mati setidaknya dia freeze oke mati aduh ini harus di freeze ya enggak harus di itu aja ini kita heal dulu nah terus kita freeze kita freeze pakai icebergnya arti kuno enggak ke freeze dong solar beam enggak mati enggak mati tapi kuat ya ini tapi kuat loh oke nice menang udah ini tinggal kita eh ini doang joe mukul-mukul aja sampai akhir ya ini mah auto aja menang joe kita kita lihat kita auto aja menang oke freeze oh enggak freeze enggak apa-apa set ulti enggak ulti oke ditusuk pakai akar aja menang men gitu gampang banget ya oke yang terakhir ini lawannya nah ini sih yang gak bisa ini karena damage reflect ya pokemon suffer oh enggak ini yang kena itu kena apa namanya kena freeze kena freeze dan setiap ronde itu darahmu bakal ngurang setiap ronde darahnya bakal ngurang karena ini withernya itu eyestorm ya apa ini namanya badai salju joe badai salju ini gak bakal gak bakal kuat juga sih emang coba kita skip coba kita skip ya coba kita skip ya apakah kuat apakah kuat apakah kuat lama banget gak lama banget AI nya aja pun AI nya AI nya itu bingung dia jadi pokemonnya kenapa aneh oke 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 mungkin sampai sini dulu cu videonya kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game game seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching see you on the next video salam ampas gaming sub indo by broth3rmax